Akses jalan menuju wilayah pedalaman, daerah tertinggal dan terpencil Kalimantan Timur yang cukup menantang Akhirnya dirasakan langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasan Nudin Masud Dalam kunjungannya ke Kabupaten Kutai Barat baru-baru ini Sensasi jalan bergelombang, ditambah lubang jalan yang tidak bisa diprediksi Dengan lama perjalanan mencapai puluhan jam Diakui politisi Golkar itu patutnya menjadi catatan kritis bagi kinerja pemerintah daerah Kaltim Kepada RRI Hamas, Sapaan Akrab, Hasan Nudin Masud Menyebut, pemerataan proyek pembangunan harus menjadi perhatian Pemprov Sebab kondisi jalan yang tidak nyaman adalah persoalan mendasar yang harus tuntas Bila pemerintah ingin rakyat Kaltim sejahtera Pusat ya, semuanya kadang-kadang berjalan bukan setahun dua tahun Tapi sudah lama, dan terlalu lambat gitu menurut saya Menurut saya harusnya ada komunikasi yang dibangun dari pemerintah Provinsi Kaltim kepada pemerintah pusat Apalagi ini kan sudah masuk ke IKN kita Seharusnya jalan-jalan ini infrastruktur yang penting ini buat membuka isolasi daerah Ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat ya Jarak kami tetap jaraknya kurang lebih hampir 10 jam Jadi memang kalau kita lihat banyak yang mesti kita perbaiki Kepada PJ Gubernur Kaltim yang segera dilantik menggantikan Isranur dan Hadi Mulyadi Yang resmi mengakhiri masa jabatan per 1 Oktober 2023 Hamas mengharapkan perlu adanya terobosan luar biasa Untuk menyuarakan nasib Kaltim secara objektif dan berkelanjutan Terlebih menguat isu bahwa PJ Gubernur di gadang-gadang merupakan utusan dari pemerintah pusat Maka aspirasi yang disampaikan PJ Gubernur baru Sedianya akan lebih mudah diterima oleh kementerian dan lembaga negara yang berwenang RR Risa Marinda, Margerahayu melaporkan